Halo Bumbu, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini di awal pekan di mana indikar gasam kabungan lebih cenderung bergerak di zona hijau dan tampaknya level 7 ribuan masih mampu dipertahankan di penutupan sesi kedua meskipun penguatan lebih ke arah terbatas. Sam-sam perbankan BICAP tampaknya masih menjadi penumpang indikar gasam kabungan meskipun dari beberapa perbankan BICAP lainnya yang sudah mengalami kenaikan duluan hari ini cenderung mengalami koreksi. Sementara pemberat datang dari teknologi ada goto yang hari ini melemah di atas 4% dan kembali meninggalkan level 200-an. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David Sun Oval, inilah IDX Realization Closing, selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indikar gasam kabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini masih ditutup di zona hijau, tapi pelemahan masuk kami penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa di penutupan sesi kedua di sepanjang hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.017, poin 8.1.1. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, indikar gasam kabungan tadi hampir menyentuh ke level 7.100-an, tepatnya sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.092, poin 1.70. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, indikar gasam kabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.017, poin 8.1.1. Dan merupakan level pembukaan pada perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi. Di penutupan sesi kedua, indikar gasam kabungan masih bergerak di zona hijau, dan masih tetap bertahan di atas level 7.000-an, tapi penguatan ke arah lebih terbatas, di mana ditutup menguat hanya di 0,50%, dan ditutup di 7.053, poin 0,44. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, indikar gasam kabungan tadi sempat bergerak menguat di atas 1% pemirsa. Dari update penutupan indikar gasam kabungan, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari beberapa penutupan indeks lainnya. Seperti yang MNC36 menguat di 1,23%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,65%, LQ45 juga menguat di 0,85%, seiring dengan penguatan indikar gasam kabungan ditutup di level 1.008,877. Kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua hari ini. Sektor keuangan masih memimpin penguatan di 1,61%, kesehatan juga menguat di 1,41%. Teknologi hari ini kembali menjadi pemberat bagi indikar gasam kabungan dengan melembang di 0,63%. Infrastruktur juga tertekan di 0,51%. Kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini dan menjadi penumpang bagi indikar gasam kabungan. Dari perbankan BICAP dikontribusi oleh BPRI, ditutup menguat di 4.500, BBCA juga memberikan sokongan terhadap indikar gasam kabungan menguat di 8.900. BPRI juga menguat di 9.375, sementara BUMI dari sektor energi pertambangan batubara juga menguat di 189 posisi penutupan. Sementara posisi saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indikar gasam kabungan, dari perbankan BICAP, BMRI ditutup melemah di 10.300 setelah beberapa kali mencatatkan level tertinggi sepanjang masa dan untuk pertama kali BMRI menembus di atas 10.000-an. Gotoh hari ini melemah dan sudah meninggalkan level 200-an, ditutup di 191. PTBA juga ikut menjadi pemberat, melemah di 3.780, sementara untuk saham pertambangan batubara dan turunan lainnya, adara-adaro mineral juga tertekan di 1.750. Baik, dari update pasar domestik kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari bursa Asia yang berhasil diimpun oleh tim rendasi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana Nikkei menguat di 0,31 persen, Kospi Korea Selatan juga menguat di 1,04 persen, Hang Seng Hong Kong melemah tajam di 5,78 persen, sementara SDI hari ini tidak melakukan aktivitas perdagangan.